Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaitu yang namanya Khibroh adalah ilmu yang terkait dengan perkara-perkara yang khobi'ah. Khobah ya, jama' dari khobi'ah. Yaitu makbu'ah yang tersembunyi. Wa khofayaha yang tersamarkan. Perkara yang samar-samar. Fal ilmu bil khofiyi al-saku bi sifatil Khibroh. Maka pengetahuan tentang perkara yang samar-samar itu lebih menempel kepada sifat Khibroh. Walaupun semuanya kembali kepada sifatul ilim lagi. Secara umum kita tahu lah teori-teori bagaimana cara membuat peti es. Yaitu pakai freon, pakai ini. Kalau kita panaskan muncul gas maka udara di sekeliling akan panasnya akan diserap. Sehingga jadilah sejuk teori. Tapi kedalamannya, prakteknya hanya khobir yang pakarnya, yang mampu membuatnya, melaksanakan itu. Kita hanya tahu gambaran ringkasnya. Misalkan. Sifat ilmu, pengetahuan, Allah maha tahu. Ini sifat yang bersifat umum, yang menyeluruh, meliputi segala ilmu. Yatana walukullah maklum, meliputi segala benda yang diilmui. Ammal Khibroh, adapun kepakaran, fahuwa akhas. Maka ini lebih khusus. Fahiyya al-soku, fahiyya. Fahiyya akhasu, fahiyya al-soku bil ilmi bi khobayal umur wa khofayaha. Dia lebih menempel kepada makna ini, pada makna pengetahuan tentang perkara yang tersembunyi dan samar-samar. Izan, jika demikian, alimna sabiqon, kita mengetahui di masa lampau, di sebelumnya. Wahada, gak tahu nih hada kembali kemana atau akhirnya ya, berarti ya. Alimna sabiqon wahada. Wahada misalon lima alimna. Nah, ini perumpamaan dari apa yang kita ketahui. Anna asma allahi subhanahu wa ta'ala kot yakunu. Bahwasannya nama Allah subhanahu itu boleh jadi atau terkadang. Ba'duha katafsi lili ba'din. Sebagiannya bagikan perincian bagi sebahagian yang lain. Betul. Alim itu umum. Khobir dan... Apa itu yang satu lagi itu? Latif, yaitu khusus. Yakni, Ba'duha yakunu aman, wal akhar yakunu khasan. Sebagiannya bersifat umum, sebagian yang lain itu bersifat khusus. Seperti nama Allah, Arab. Ini umum. Tapi, Arrozik, ini khusus. Padahal, Arrozku, pemberian rezeki itu, adalah sudah dikandungi oleh Arrab. Kemudian, Al-Mufassolan. Lis min am min akhar. Atau Mufassilan. Memperinci dari nama yang lain yang bersifat umum. Fahadamaya ta'allaku bismayhi. Tabarakawa ta'ala. Ini yang terkait dengan dua nama Allah. Tabarakawa ta'ala. Al-alimu wal khabir. Ba'ya. Al-Musannef rahimahullahu ta'ala. Boleh jadi disebabkan kekurangan ataupun kekerhatan ilmu yang kita ada dalam suatu nama Allah itu, menyebabkan kita pun tak mampu. Betul. Untuk ta'bir, tak mampu. Makanya memang kita perlu lihat dari berbagai literatur. Sebagaimana yang disebutkan oleh siapa Imam Asyafi'i di dalam Ar-Risalah, tak ada satupun dari umat Muhammad yang meliputi seluruh ilmu bahasa Arab saking luasnya. Tapi ilmu bahasa Arab tak pernah keluar dari umat Muhammad. Makanya perlu apa kita belajar kesini, kesini, kesini yang memang layak diambil ilmunya. Atau membaca beberapa buku untuk melihat gambaran yang lebih meluas. Jelas kalau seperti ini kita perlu bantuan misalkan apa? Al-Asna punya, punya siapa itu? Al-Qurtubi, demikian pula Al-Mufraudat punya siapa namanya? Al-Raghif al-Asbahani, demikian pula misalkan kitab Basok Erdawid Tam Yis punya virus abadi. Ini sangat membantu tentang definisi ini, definisi itu. Dan juga Al-Munawi dalam Ta'arifi, Ahamil Ma'arif, kalau tak salah nama kitabnya itu. Ini penting untuk tahu definisi. Termasuk yang sangat mendalam bicarakan ini adalah dari kalangan orang yang paling tua, yang menulis macam ini adalah siapa itu? Abu Hilal Al-Astari, ulama dari kalangan Atba Utabi'in dalam kitab Furukul Lugawiyah. Itu penting sekali. Kalau hanya mengambil satu memang terkadang kita masih bingung apa ini. Nah perlu lihat beberapa kalam yang lain. Wallahu'alam. Bayebal Al-Hakim, yang maha penuh hikmah. Yang memiliki hikmah yang tertinggi. Di dalam penciptaan yang dia lakukan dan pensyariatan yang dia berikan. Yang memperbagus segala sesuatu apa yang dia ciptakan. Nah ini makna kedua sebenarnya. Makna pertama tadi, Al-Hakim yaitu Zul Hikmah. Meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Baik dalam masalah takdir ataupun syariat. Yang kedua, Al-Hakim yaitu Al-Muhkim. Al-Mudskin. Memantapkan segala ciptaannya. Ini sebenarnya masuk ke makna kedua. Al-Hakim dimana Al-Muhkim. Kemudian, Waman Ahsanu Minallahi Hukmah. Dan siapakah yang lebih baik daripada Allah hukumnya. Nah ini makna yang ketiga. Al-Hakim yaitu dimana Al-Hakim yang menetapkan hukum, keputusan, mahkamah, dan pemerintahan. Untuk kaum yang meyakini. Maka dia tidak menciptakan sesuatu menjadi kesiasiaan. Pasti ada hikmah, ada gaya, ada tujuan di balik itu. Gaya yang hamidah. Bukan hajah, bukan hajat. Dan tidaklah dia mensyariatkan sesuatu dengan sebagai bentuk permainan. Kesiasiaan juga sebenarnya sudah. Tersiasia juga yaitu apa? Ilho'an, kesiasiaan. Al-Hakim adalah Zat yang mana seluruh keputusan, Al-Hukm disini, Bermana Al-Qadwa' wal-Fasal, Keputusan, Di dunia dan di akhirat. Walahul Ahkamus Salasah. Dan dia memiliki tiga hukum. Tiga hukum yang mana? Setelahnya nanti kan. Layu syarikuhu fiha musyarik. Yang tidak diperserikatkan. Tidak dipersikutui di dalamnya oleh siapapun juga. Apa itu? Untuk akhirnya setelahnya kan? Fayahku mubayna ibadih. Dia akan menghukumi diantara para hambanya. Fi syar'ih dalam syariatnya. Wa fi qadarih. Dalam masalah takdirnya. Wa jaza'ih dan balasannya. Mungkin itu maksudnya ya. Kalau masalah syariat, misalkan apa? Solat itu wajib. Kalau ada khilaf, mengusap khuf itu begini-begini. Kalau dalam masalah takdir, ya ma'ruf. Ditakdirkan fulan sakit atau fulan sembuh. Dokter sudah berusaha begini, tapi Allah yang memutuskan untuk dia sembuh atau penyakitnya dikurangi atau tak berubah sama sekali. Masalah balasan, nanti balasannya begini-begini atas perbuatan ini. Akhirnya itu yang beri masuk tiga hukum di situ ya. Hukum, syariat, takdir, dan jaza' Hikmah adalah meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Seperti kata Ibn Al-Qayyim di dalam kitab Madari Jus Salikin. Dan meletakkan pada posisinya. Tapi Ibn Al-Qayyim memberikan tambahan. Di waktunya yang sesuai. Bukan hanya tempatnya sesuai, tapi waktunya juga sesuai. Makanya persyariat al-Khomr tidak diletakkan di periode Makkah, tapi nanti periode Madinah. Nah itu juga hikmah. Bukan masalah tempat, tapi juga waktu. Asyarah, ismullahi azawajalla al-hakim, ismun jalil. Nama Allah al-hakim adalah nama yang agung. Takarrorafi kitabillahi azawajal. Terulang dalam kitab Allah azawajal. Bahkan sangat sering ya. Walau ta'ammalta, seandainya engkau merenungkan, lawajat tahu ghaliban muqarinan lismin akhar. Ini saya engkau mendapati, dia seringnya itu bergandengan dengan nama yang lain. Wal asma'ul latiquri nabiha ismullahi ta'ala al-hakim. Dan nama-nama yang dengan itu, nama Allah al-hakim digandingkan dengannya, dia al-aziz, al-azizul hakim, al-alim, al-alimul hakim, atau al-hakimul alim, al-khobir, aywa. Al-alimul khobir, aywa. Baik. Kemudian, walau ta'ammalta, lawajatta ilman jaman. Ilman jaman. Kalau Anda merenungkan, ini saya Anda mendapati ilmu yang sangat menyeluruh. Jam, ya itu apa? Banyak dan meliputi. Penuh, iya. Jam, penuh. Fi hadha liqtiron. Di dalam bergandengannya nama-nama ini. Bayna hadihil asma' diantara nama-nama ini. Wahada amrun tamatil isyaratu ilaihi sabiqan. Dan ini adalah perkara yang telah selesai kita isyaratkan ke situ. Kembalinya kepada kitab Ibnul Qayyim Rahimahullah. Bada'i ulfawa'id. Al-maksud, maksud pembahasan ini, anna allaha azzawajalla min asma'ihi al-hakim. Bahwasannya Allah azzawajalla diantara namanya adalah al-hakim. Kama anna min asma'ihi al-hakam. Sebagaimana diantara namanya adalah al-hakam. Dan ini syukat mubalagah. Karena polanya adalah apa? Sifat musyabbah seperti al-hasan. Yaitu sangat tampan. Misalkan. Ini al-hakam. Yaitu sangat menegakkan hukum. Sesungguhnya Allah itulah hakim yang hakiki. Wa ilaihi l-hukum. Hanya kepadanya hukum itu diserahkan. Hukum syari'i, qada'i, dan jazai. Wajahatid dalalah. Di sini apa? Dilalah. Alaihi aidan. Dan penunjukan kepada nama ini juga. Datang di dalam. Fi qawlihi ta'ala. Firman Allah ta'ala. Afa ghayraullahi abtaghih hakama. Apakah saya akan mencari hakim yang hakiki selain Allah. Wasmullahi al-hakim dalun ala salah sati ma'anin. Kuluha haq. Nama Allah al-hakim menunjukkan kepada tiga makna. Dan semuanya adalah benar. Wa qut asyara ilaiha as-syaikh. Syekh telah mengisyaratkan ke situ. Fil kalamilladi sami'nah. Di dalam ucapan yang kita dengar itu. Yang lanjutannya di masa hadapan insyaAllah. Wa allahu alam. Baik. Subhanakallahumma wa bihamtikala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adakah ini sedikit sebanyak mengurangkan kemurnian? Ataupun sebab tidak sampai bahasanya terkadang untuk kita nak terjemahkan? Ini bagaikan kita mengajari anak-anak tentang ilmu agama. Terpaksa direduksi, dikurangi, disederhanakan. Nanti baru diajari lebih-lebih. Diajari yang hakiki apa. Tapi jelas perlu tahapan. Sehingga yang namanya terjemahan itu sangat penting. Tapi jelas sangat kurang. Jelas sangat kurang. Bahwa Allahnya tidak terasa. Dan kedalaman nasihat tidak terasa. Kecuali sedikit-sedikit. Tapi paling tak ini jadi tahapan untuk orang yang baru ngaji. Baru masuk Islam. Tapi kalau baru ngaji langsung kita kasih. Misalkan apa tafsir yang dalam-dalam. Malah tak mampu dia. Lebih baik sedikit bertahap. Sehingga kecintaannya mulai ada. Pengetahuan mulai terbentuk walaupun belum bagus. Memang terpaksa ada tahapan. Dan ini bukanlah tujah utama. Tapi pendekatan ke arah roh. Ini ini baru istilahnya baru wasilah. Bukan goyah. Jelas tak mungkin sekedar terjemah secara bahasa jadi goyah. Itu tak mungkin. Goyahnya ya memang terhadap bur. Perintah Allah ya terhadap baru. Bukan sekedar lafat-lafat itu saja. Sebab kalau kita tengok pun kitab Bible pun diterjemahkan juga ke dalam bahasa yang kita faham. Dan jika dioles baik-baik pun anak-anak rasa. Malah akan terbukti. Tauhidullah. Dan bahwasannya Yesus memang bukan Tuhan. Ketika dijelaskan secara hakiki oleh para ulama. Akhirnya banyak orang Kristen bilang. Oh betul juga ya. Kalau sekedar baca mungkin dia tak terlalu paham. Dijelaskan baru. Oh betul. Iya Yesus bilang begini. Tak bilang macam itu. Itu sekitar tahap. Itu sekitar tahap.